Tapi kita beralih dulu ke Pak Oti Iman Surendra Yang sudah 15 tahun punya pengalaman hebat di industri absenasi jiwa Dulu, selamat siang Pak Oti Halo, selamat siang Mbak Dika Salam kenal Pak Oti Hari ini kita mau belajar banyak Tapi kita sudah dengar pengalaman yang luar biasa dari Pak Putra Sekarang kita mau dengar dari Pak Oti Silahkan Pak Oti Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Salam kenal Pak Ya, salam kenal Salam kenal juga Pak Putra Salam juga Pak Edwin Lukas juga Dan tidak lupa saya juga sampaikan salam Untuk tim The Power of Kasih Ibu Ya, khususnya Bunda Endah Dan rekan-rekan pengurus Juga Pak Bekti ini ya Yang sudah mengkoordinir acara-acara seperti ini Sebelum saya lanjut Suara saya Bagus? Atau putus-putus? Aman Pak Sedangkan Pak Oke Baik Terima kasih Rekan-rekan dan Pak Putra tadi ya Sharingnya juga cukup menarik sekali Jangan menyerah Betul sekali Memang apa yang sudah disampaikan Pak Putra itu Ketika kita mau menyerah Ingat kenapa kita memulai itu Nah Topik kita yang kita bahas hari ini Kan kita bicara mengenai Rendah hati dalam kemenangan Dan bangkit dalam kegalahan Ya Nah Ini sebenarnya Rekan-rekan Kalau misalkan Orang Jawa Ini biasanya Dia punya Neremoing Pandum Pernah denger ya Neremoing Pandum Apa sih Neremoing Pandum? Neremoing Pandum itu Kalau sebagian orang Kalau diartikan secara harfiah Pasrah gitu ngomongnya Pasrah Nah ini yang sering kebablasan Belum apa-apa Udah pasrah duluan Begitu Jadi Begitu Ngelihat ada keadaan Situasi Ah Ini memang berat nih Situasinya gitu Makanya tadi Belum Begitu masuk jalan Jalannya Waduh jalannya macet nih Akhirnya udah pasrah duluan Nah ini yang Salah kaprah Yang kebablasannya Karena Akhirnya banyak Yang munculnya Hasilnya Jadinya kita kalah Sebelum berperang Kenapa? Karena tadi Pasrah duluan itu Nah Jadi gimana dong Supaya kita Fighting spirit kita naik Kalau teman-teman yang suka nonton Drama Korea Ini kan sekarang Kalau dulu kan Sayu Sekarang kalau drama Korea Akan orang Teman-teman kita bilangnya Fighting Fighting Semangat Fighting Nah jadi Gimana supaya fighting spirit kita Juga tetap Terus membara Kita coba Lihat dulu Review konsep Tentang menang dan kalah Apa sih kalah dan menang Itu gitu Kenapa kita harus Menyerah dan kalah Jadi Sebenarnya Begini loh Saya dapat satu pembelajaran Dari Yang Ini Naik gunung Ini kalau anak-anak muda Ini kan hobinya kan Hiking ya Masuk ke gunung Masuk hutan Mendaki gunung Begitu Sampai di puncak Terus dia bilang Saya berhasil Menaklukkan gunungnya Coba ditanya lagi Sebenarnya yang ditaklukkan itu Gunungnya Atau diri kita Coba ya Ditanya lagi Yang kita taklukkan itu Gunungnya Atau diri kita Emangnya begitu kita sampai di atas Gunungnya terus jadi rata Gitu kan Enggak Jadi sebenarnya yang ditaklukkan itu Adalah diri kita sendiri Kenapa Karena pada saat proses kita Tadi Naik gunungnya itu Itu kan banyak sekali Halangan-halangan Yang kita hadapi Jalannya Melanjak Berat Lelah Bingung arahnya Belum lagi kalau hujan Panas Sama serupa Seperti yang tadi Pak Putra Jumbo Sampaikan ketika Mau ke Bandung Punya satu tujuan Jadi jalannya ditutup Macet Ada kecelakaan Ada apa Dan segala macemnya Jadi sebenarnya kembali Menang kalah itu Konsepnya yang kita taklukkan itu Bukan yang ada di luar Tapi kita menang Melawan diri kita sendiri Nah menangnya kenapa Karena tadi Tantangannya adalah tantangan Bisikan-bisikannya itu Pasti bisikan-bisikan untuk Udah deh Udah gak usah dilanjutin Udah nyerah aja Udah pulang aja lagi Udah kembali aja lagi Apapun yang kita lakukan Bisikan itu kuat sekali Jadi mulai dari tadi Perjalanan Kita mau menuju satu tempat Perjalanan Ketika kita belajar Perjalanan ketika kita Melakukan sebuah pekerjaan Perjalanan ketika kita Sedang proses interview Mencari pekerjaan Perjalanan ketika kita Memulai atau Menjalani bisnis Itu bisikan-bisikan itu Kuat sekali Jadi Menang kalah itu Adalah bagaimana Kemudian kita bisa Mengatasi bisikan-bisikan itu Melawan bisikan-bisikan itu Dan akhirnya Kita sampai Pada apa yang kita harapkan Gitu kan Nah Ketika kita sampai Apa yang kita harapkan Itulah yang disebut menang Ya jadi Itu dulu nih Karena kalau kita Bicara menang kalah Kompetisi dengan orang lain Berbahaya Yang ada nanti kita Saling sikut Saling menjatuhkan Saya mau menang Dengan mengacurkan orang lain Nah ini yang Kita harus luruskan Kita menang Ketika kita Mengalahkan Diri kita sendiri Kita menang Ketika kita berhasil Menyingkirkan Bisikan-bisikan Untuk menyerah Tadi Ini kalau yang Teman-teman kita yang muslim Ini sebenarnya Diajarkan dalam Proses berhaji Jadi ceritanya Teman-teman nanti bisa cari Dicerita Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Mendapatkan ilham Untuk beli anaknya Itu sepanjang perjalanan Itu dia Tiga kali ketemu Dengan setan Ya Jadi dibisikin sama Iblis Udah gak usah Akhirnya kan Iblisnya dilempar Jalan lagi Dibisikin lagi Udah jangan pulang aja Dilempar lagi Ya sampai tiga kali Akhirnya kemudian Dilakukanlah eksekusi Itu tadi Ya jadi Kembali Kita menang Ketika kita Hasil mengalahkan Tadi Rasa ingin Menyerah Tadi Nah Tapi pertanyaannya Bagaimana kemudian Kita bisa Menyingkirkan Itu Karena seringkali Yang terjadi adalah Gini Wadika Ketika kita Punya harapan Dan harapannya Tidak tercapai Itu ada rasa Penyesalan Betul ya Saya mau Ke Bandung Tapi macet Akhirnya kan sedih Saya Mau Ujian Berharapnya Dapet nilainya 80 Ternyata Dapet nilainya 50 Aduh sedih Saya mau Bekerja Sebagai apa Ternyata Begitu Bekerja Hasilnya Tidak sesuai Dengan apa yang dituju Sedih Begitu juga ketika kita Berbisnis Berbisnis Berharap dalam satu hari Omsetnya bisa 2 juta Ternyata hari itu Omsetnya hanya 1 juta Sedih Nah Bagaimana kemudian Kita bisa Mengatasi Atau Mengendalikan Rasa Sedih Tidak di hidup Jadi Teman-teman Banyak sekali Pembelajaran-pembelajaran Yang kita Bisa Ambil Jadi kalau teman-teman Hobi baca Main deh Segram Media Atau sekarang kan di Google juga banyak kan ya Buku-buku E-book Nah teman-teman Madika saya tunjukin dulu ya Beberapa buku ya Untuk teman-teman Boleh ya Boleh Silahkan Jadi ini ada Ini judulnya What the Dog Show Ini yang Penulisnya Malcolm Galtwell Ya ini salah satu bukunya Beliau juga menulis Buku berikutnya Ini namanya Blink Ya Mungkin ada terbalik Ini juga Malcolm Galtwell juga Jadi beliau adalah Salah seorang penulis yang Kalau teman-teman Hobi baca Atau kalau gak hobi baca Dengerin deh e-booknya Itu dia juga Banyak memberikan Masukan ke Buku kita Nah salah satu Masukannya ini buku Yang lain ada Satu bukunya lagi Tipping point Kebetulan saya gak pegang bukunya Di tipping point itu ada Namanya The rule of Seribu jam Hundred hours Ya Jadi Kalau kita mau menjadi Seseorang yang berhasil Atau menang lah Kalau kita mau menang Itu ada Aturan seribu jam Jadi kita harus melakukan Sesuatu tersebut Sampai dengan seribu jam Untuk kita mendapatkan Keahliannya Jadi Jadi kalau misalkan Kita Mau bisnis masak Bikin bisnis masak Ayam goreng Kita harus lalui dulu Seribu jam Memasak ayam goreng Sehingga akhirnya Kita bisa menjadi Ahli untuk Memasak ayam goreng Kalau kita mau Menjadi pemain Badminton yang handal Itu kita harus Melalui dulu Seribu jam Latihan badminton Untuk bisa menjadi Pemain badminton Yang bisa diandalkan Jadi ada The rules of Seribu jam Nah Jadi teman-teman Ketika kita Mencoba sesuatu Terus belum berhasil Jangan patah semangat Orang baru coba sekali Ya kan udah Terus ketemu Masalah Aduh saya gak cocok Aduh saya gagal Ini belum apa-apa Karena kan tadi The rules of Seribu jam Kalian harus coba dulu Sampai dengan Seribu jam Ya Sampai dengan Seribu kali lah gitu Kenapa? Karena Ketika kita sudah Mencoba sebanyak Seribu jam itu Kita pasti akan Menemukan Tantangan Menemukan kesalahan Nah kita bisa Melakukan evaluasi Ya Hambatan-hambatan Apa yang kita hadapi Nah dari situ Kita belajar Kita evaluasi Kita tingkatkan lagi Nah jadi Kata kuncinya Sebenarnya Kita nikmati Prosesnya Ya Kalau bahasa kerennya We do the best Let God do the rest Gitu kan Jadi tugas kita Sebenarnya adalah Menikmati prosesnya Jadi Masalah hasilnya Seperti apa Yaitu urusan nanti Yang penting kita Fokus kita Konsentrasi di prosesnya Jadi kalau kita Mau menang Dalam apapun itu Nikmati prosesnya dulu Ya Jadi Do what you love Or love what you do Nikmatin deh prosesnya Karena kalau udah Seribu jam Maka nanti akan Masuk ke Yang ini nih Yang blink ini Kalau kita sudah Melakukan sesuatu Berulang-ulang Ulang-ulang Sehingga nanti Dia akan menjadi Sebuah Ini ada satu buku lagi nih Judulnya Habit Dia akan menjadi Sebuah kebiasaan Ini yang nulis Charles Nuhi Ini juga bukunya Keren juga ini Gitu Ini sih bahasa Inggris Tapi kemungkinan Adalah yang bahasa Indonesia Jadi kalau kita Udah ulang-ulang Akhirnya akan menjadi Sebuah kebiasaan Ya Kalau sudah menjadi Sebuah kebiasaan Itu akan menjadi Sebuah refleks Nih blink ini Adalah refleks Ya jadi Kalau kita lihat Susi Susanti Dia kalau di smash Itu balasnya Udah bukan mikir lagi Dia udah refleks Mesti dia akan Bisa ngebalas Beda dengan kita Kalau kita main Badminton nih Ya di 17 Agustusan Begitu di smash Itu panik kan Pastikan Lari Nah Jadi Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita tunjuk Apapun yang kita harap Kita bisa menjadi Pemenang disitu Maka lakukan Berulang-ulang Sampai akhirnya Menjadi sebuah kebiasaan Habit ini Sehingga nanti Kita bisa melakukannya Dengan refleks Ya jadi Contoh lainnya lagi Kalau kita lihat Olahraga lainnya Ronaldo Cristiano Ronaldo Dia udah refleks Ketika dia mendapatkan Bola umpan Dia pasti langsung Akan mengarahkan Kegawang Untuk mencetak gol Beda dengan kita yang Tidak terbiasa Bola umpan Mungkin kita akan bingung Nah Jadi Itu teman-teman Bagaimana kemudian Supaya kita Tadi Untuk memperkuat Apa Semangat kita Jadi Bisikan-bisikan untuk menyerahnya Itu kita bisa hadapin Karena Udah nyerah Nyerah aja Udah Mundur aja Udah selesai aja Tidak mau Orang saya disini Karena saya ingin Menikmati Prosesnya Karena saya suka Dengan prosesnya Nah Ketika kita sudah Terbiasa dengan proses itu Dan kita menjadi Punya refleks Maka kita akan menjadi Orang yang Di Percaya Nah ketika kita Percaya Maka Disitulah muncul Muncul Kemenangan-kemenangan Kecil Biasanya Nah Ini yang berikutnya Yang berbahaya Kita bahaskan Rendah hati dalam kemenangan Seringkali Ketika seseorang Sudah berhasil Menang Dia menjadi Apa ya Agak sedikit jumawa Sedikit sombong Kesombongan ini Membuat kita menjadi Lemah Ya Jadi ketika kita sombong Justru disitu Terbuka peluang Untuk kita Bisa dikalahkan lagi Karena biasanya Kalau orang udah sombong Itu udah menang Jadi gimana Ketika kita Sudah Berhasil Tadi ya Berhasil Menyingkirkan Isikan-isikan Untuk menyerah Kemudian kita Mencapai keperhasilan Mendapatkan Apa yang kita harapkan Pesan berikutnya Jangan lupa Bersyukur Ya bersyukur Bersyukur itu Macem-macem Ada yang bersyukur Dengan sedekah Ada yang bersyukur Dengan membantu Orang lain Nah Ada yang bersyukur Salah satu bersyukur Yang paling berat Sebenarnya adalah Berbagi Jadi ketika dia Sudah menjadi ahli Ahli memasak Ahli olahraga Bagaimana kemudian Dia membagi Keahlian itu Karena kan takutnya Wah kalau saya sharing Nanti saya kalah Sama dia Dia akan menjadi Lebih ahli dari saya Oh gak usah khawatir Masing-masing individu Memiliki Uniquenessnya Sendiri-sendiri Gak akan Bisa di copy 100% Plek-plek Ya Jadi Itu tadi Ketika kita sudah Sudah mencapai Kemenangan Maka Bersyukur Sekali lagi Meningkir dan Rekan-rekan Teman-teman yang lain Saya share beberapa Dari Apa namanya Al-Quran Kalau kita Biasanya kita Selalu ingat Bahwa segala sesuatu Terjadi atas Izin yang maha kuasa La haula Wala kuata Illa billah Jadi kita Tiada daya Tiada upaya Kalau tidak ada izin Dari yang maha kuasa Makanya Ketika kita berhasil Sebenarnya Yang berhasil Diba bukan kita Tapi kita berhasil Karena mendapatkan Izin dari yang maha kuasa Untuk menjadi Berhasil Jadi Ini yang akan Membuat kita Ingat lagi Oh iya Kalau saya berhasil Maka saya harus Bersyukur Dan Tidak berhenti Karena Yang kita Sukai Tadi adalah Sekali lagi Prosesnya Kalau kita sudah suka Prosesnya Begitu berhasil Nanti kita akan Tingkatin lagi Berkembang lagi Berkembang lagi Berkembang lagi Sehingga keberhasilan itu Akan seperti Apa ya Lingkaran yang semakin Membesar Jadi berhasil kecil Lebih besar Berhasilnya Lebih besar lagi Akhirnya sehingga kita memiliki Area Of influence Circle of influence Area keberhasilan Yang semakin besar Semakin besar Semakin besar Ya Kurang lebih Itu Mbak Dika Yang perlu diingat Pokoknya adalah Nikmati prosesnya Lalui The rule of Seribu jam Itu Dan jangan lupa Bersikur Baik Terima kasih banyak Pak Oti Luar biasa Tadi yang harus Dikaris bawah Saat kita lelah Penyakitnya itu Mau menyerah Saat sampai tujuan Penyakitnya itu Jumawa Nah harusnya Nikmati prosesnya Sampai Nanti di tujuan Akhirnya bersyukur Dan berbagi Gitu ya Pak Oti Betul sekali Nanti pasti banyak Yang mau bertanya juga Dengan Pak Oti Tapi kita berada dulu Coba jawab pertanyaan Dari Titin Supriyatin Izin bertanya Pak Bagaimana caranya Agar bisa fokus Pada beberapa tujuan Misalnya fokus pada Bisnis Kuliah Dan pengajar Baik Ini coba ke Pak Oti Pak Oti Bagaimana ya Kalau kita kan tadi Bicara tentang Harusnya prosesnya Kalau tujuannya Banyak Tapi bisa gak sih Dijalani secara Berbarengan Dan caranya Bagaimana Biar fokus Silahkan Pak Oti Baik Terima kasih Jadi Bu Titin ya Tadi juga Rekan-rekan kita juga Sudah menyampaikan ya Pak Putra dan Pak Edwin Juga menyampaikan Adanya Komitmen Dan fokus Nah ketika kita bicara Pada fokus Kita punya beberapa tujuan Nah kemudian Ketika kita punya Beberapa tujuan Hal yang pertama Kita harus lakukan Adalah Kita set priority Nah set priority Ini bagaimana sih Kita lihat saja Dari misalnya Beberapa tujuan Yang kita punya Atau Fokus yang kita punya Ini yang memberikan Dampak Paling besar Itu yang mana Ya Yang memberikan Dampak Paling besar Ini yang mana Maka dia akan menjadi Yang pertama Jadi kita mesti lihat dulu Kalau misalkan Kita kuliah Nah dengan kuliahnya itu Kemudian nanti Ini akan Bantu Jadi Kuliahnya dulu Jadi Banyak Hal yang kita temuin Ini teman-teman Punya Banyak tujuan Tapi tidak punya Listnya Jadi Dia jumping Lompat dari satu Ke yang lainnya Dan dia Hilang Apa ya Tersesat di tengah jalan Jadi Saya ini lagi ngerjain Yang mana ya Boleh punya beberapa Jadi Catatannya adalah Satu Kalau punya Pencatatan Listing Jadi di list Fokusnya ada berapa Nah Masukannya Dari Biasanya Kita sebagai manusia Itu Ada keterbatasan Umumnya itu Akan mencapai Hasil yang baik Kalau kita memanasi Dari 3 Sampai dengan 5 Fokus utama Lebih dari itu Biasanya nanti Fokus kita punya Kalau kita punya Berapa tujuan Ambil 3 Maksimal 5 Yang menjadi Utama Yang mana Ngomong utama Ini gimana Yang dampaknya besar Buat kita Yang mana Nah setelah itu Kita tetapkan prioritas Nah dari prioritas itu Baru nanti kita Lakukan langkah-langkah berikutnya Seperti yang Pak Edwin Dan Pak Putra Tadi sampaikan Ada Bisnis strategiknya Terus kemudian Ada perencanaannya Dan pastinya Ada evaluasinya Itu Kurang lebihnya Seperti itu Mbak Dika Barangkali yang lain Mau menambahkan Silahkan Teman-teman Mesti paham Ketika kita ingin Berhasil di dalam Bisnis Atau apapun itu Ada satu istilah Yang kita mesti tahu Mentor Jadi mentor ini Penting sekali Kalau kita mau berhasil Maka kita harus punya Mentor Atau orang yang Dia sudah Lebih dahulu berhasil Dan kita belajar Dari beliau Seperti yang tadi Pak Putra Sampaikan dalam ceritanya itu Jadi Ketika kita Berhasil Menjahit Kita bisa belajar Melalui Bunda Endah Bagaimana kemudian Memulai bisnis jahit Kalau mau mulai Bisnis makanan Belajarlah Yang sudah Memang Berjalan di situ Dan punya keahlian di situ Karena memang pesannya Kita ini gak sendiri Kamu juga bukan yang pertama Jadi Kalau kita mau speed up Ya belajarlah di situ Nah betul sekali Ketika masih kuliah Manfaatkan waktunya juga Kita untuk Belajar Begitu ya Pak Putra ya Belajar dari orang-orang Yang sudah berhasil Lebih dahulu dari kita Sehingga kita bisa speed up Pada saat nanti kita Waktunya terjun ke Bisnis tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya